Hingga minggu petang, sejumlah desa di Kabupaten Aceh Besar masih ternam banjir. Banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter akibat luapan sungai setelah curah hujan tinggi. Banjir dengan ketinggian 50 cm lebih masih melanda desa Garot, Kecamatan Darul, Imarah, Kabupaten Aceh Besar pada minggu sore. Banjir akibat luapan sungai keruang Daroy ini telah berlangsung dua hari setelah wilayah ini diguyur hujan deras. Menurut warga, total ada 150 kepala keluarga terdampak banjir. Namun beberapa warga memilih bertahan di rumah mereka, hanya anak-anak dan lansia yang mengungsi. Sebagian warga memang ada yang mengungsi, kalau sebagian lagi memang sedang beres-beres barangnya supaya aman dari banjir. Sementara itu di desa lainnya, yaitu desa Ajun, banjir setinggi 30 hingga 50 cm juga masih mengenangi ratusan rumah warga. Namun warga menolak mengungsi dan memilih bertahan di dalam rumah, meski harus memindahkan perabotan ke tempat lebih tinggi. Meski bertahan, warga mengaku was-was setiap kali datang hujan deras. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, ya kita mengungsi. Karena kita, kalau kita sebagai orang tua mungkin tahan ya, tapi anak-anak kami ini yang takut. Banjir di kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, kerap terjadi setiap tahun saat memasuki musim penghujan. Dari Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Tim Liputan AY News melaporkan.